Penemu lampu itu adalah Thomas Al-Fa Edison. Tapi nyatanya, teori mengenai lampu sudah dibahas dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nur ayat 35, dalam ayat itu ada kata kunci yang harus kita pegang. Apa bunyinya? Al-misbahuh fi sujajah. Lampu itu berada dalam kaca. Coba kita lihat lampu hari ini. Sebelum adanya COVID-19, Islam sudah mengajarkan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Jaga kebersihan. Islam, ini Islam agama yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini aku ingin membahas tentang hubungan agama dengan kesehatan, sains, dan teknologi. Kali ini aku ingin membahas tentang agama khususnya agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sangat-sangat istimewa. Inadina indahullahi islam. Sungguhnya, agama di sisi Allah yang diterima, paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Beruntung kita mempunyai agama, yaitu agama Islam. Nah, berbicara tentang agama Islam, tentu ada umat penganutnya. Manusia secara menyeluruh. Huda linas petunjuk bagi manusia. Nah, berbicara tentang petunjuk, manusia ini adalah produk. Produk atau ciptaan. Ketika seseorang menciptakan sesuatu, HP, mobil, motor, dan lain sebagainya, pasti ada buku petunjuknya, betul tidak? Betul, pasti ada buku petunjuknya. Ketika kita beli HP, HP iPhone, kita buka segelnya, dalam kotaknya, pasti ada buku petunjuknya. Ada buku petunjuknya. Ini begini, 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 begini. Beli motor, begini, begini. Ada buku petunjuknya. Tentu, buku petunjuk dengan produknya harus nyambung, harus sinkron. Ketika kita beli iPhone, Ketika beli iPhone, harus buku petunjuknya tentang iPhone. Tidak mungkin kita beli iPhone, kita beli HP iPhone, totalnya buku petunjuknya HP Advance, atau Cross, atau Key Touch, atau Mito, Blackberry. Kan tidak nyambung buku petunjuknya Blackberry, produknya, HP-nya iPhone. Kan tidak nyambung. Tentu harus ada sinkron, hubungan. Harus ada kaitannya ini antara produk dengan buku petunjuk. Begitu juga dengan manusia. Manusia sangat-sangat berhubungan dengan petunjuk. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Ya Rasulullah SAW bersabda, Tarok tu fikum amroin, Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, Intama saktum bihima, Lantadilu abad. Dan jika kamu berpegang kepada keduanya, Berpegang teguh kepada keduanya, Kamu tidak akan pernah sesat dunia dan akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita, umat muslim, ya, beragama. Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah diatur segala macam bentuk dari segala aspek kehidupan. Bangun tidur, tidur kembali, semua diatur dalam Islam. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar diatur dalam Islam. Ketika kita mau makan saja, itu diatur. Mau minum saja, kita diatur. Dalam hadis Rasulullah bersabda, La teshroban na'ahadukum ko'iman. Janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Tentu kita berpikir, apalah salahnya kita minum berdiri, kan begitu. Tapi secara medis, secara medis, secara kesehatan, jelas, ada perbedaan antara minum berdiri dengan minum duduk. Ketika kita minum berdiri, ini riset ini ya, dari medis secara kesehatan, menunjukkan bahwa ketika kita minum berdiri, pencernaan kita ini tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif ketika kita minum berdiri. Jadi pencernaan kita itu tidak bekerja dengan maksimal. Berbeda dengan kita minum duduk. Ketika minum duduk, pencernaan itu bekerja efektif, bekerja maksimal. Secara medis ini sudah terbukti. Boleh kita cek di artikel, situs, atau media online. Itu ya tentang minum. Nah, duduk, misal duduk. Ketika kita melakukan kewajiban sholat, lima waktu kita harus bersuci. Toharoh. Jadi Islam ini agama yang suci, agama yang bersih. Kita menghadap, ketika kita menghadap kepada Allah SWT, kita harus suci, bersih. Nah, wuduk, wuduk ini juga mempunyai manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan ini ya. Menurut dokter, profesor, Leopold Warner von Ehronfass, seorang psikiater. Dia ini sekalang kebangsaan Australia. Dia mengatakan bahwa, wuduk mampu merenggangkan pusat syarab dalam tubuh manusia. Karena, keselarasan antara air dengan wuduk. Begitu juga dengan titik syaraf dalam tubuh manusia. Sehingga, profesor ini memeluk agama Islam. Mokhtar Salem, menjelaskan bahwa, wuduk bisa mencegah kanker kulit. Jadi, ketika kita wuduk, mensucikan diri, ada beberapa nilai positif, dari segi kesehatan, segi medis, di mana, wuduk ini mampu mencegah penyakit kulit kanker. Kalau kita tidak wuduk, tidak bersuci, kapan lagi kita mencuci tangan? Begitu. Kapan lagi kita membasuh muka? Kapan lagi kita membasuh kaki, telinga? Kapan lagi kita memasukkan air ke hidung? Tapi, maksudnya bukan disedot semua, gitu enggak, enggak. Maksudnya dibersihkanlah itu hidung. Kapan lagi kalau kita tidak melakukannya ketika mau melakukan ibadah sholat? Karena begini ya, dalam kulit kita ini ada zat asam. Ketika zat asam berlebihan, itu mampu merusak, merusak sistem kulit dalam tubuh manusia. Bagaimana mensterilkan atau menstabilkan zat asam ini? Dengan cara wuduk. Jadi, tangan kita ini, kulit kita ini tidak boleh terlalu lembab, dan juga tidak boleh terlalu kering. Nah, ketika kita wuduk selama lima waktu dalam sehari semalam, maka itu adalah aturan yang sangat-sangat efektif, yang sangat-sangat tepat. Karena enggak mungkin juga kita rendam tangan kita berjam-jam. Enggak usah lah berjam-jam, kalau Anda mandi berenang di kolam, berenang atau di paret, atau di laut, atau di sungai, saya rasa kulit kita ini keriput, karena terlalu lama direndam dalam air. Ya, bayangkan aja lah kalau setengah hari, 12 jam kita rendam tangan itu ya, rusak juga. Jadi, wuduk itu sangat-sangat efektif ya. Begitu juga kaitannya dengan COVID-19. Sebelum adanya COVID-19, Islam sudah mengajarkan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Jaga kebersihan. Islam, ini Islam agama yang indah. Itu ya, wuduk. Selanjutnya tentang puasa. Puasa juga menyehatkan. Banyak para tokoh ilmuwan melakukan riset, melakukan penemuan, bahwa puasa ini menyehatkan tubuh manusia. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak melakukan puasa, selama 12 bulan, organ tubuh pencernaan kita yang tidak ada istirahatnya. Karena itu, kita butuh istirahat. Bukan hanya tidur saja kita istirahat, tapi pencernaan juga perlu istirahat. Kapan itu dilakukan? Dilakukan waktu puasa. Setidaknya setahun itu ada sekali. Setahun itu ada sekali, satu bulan kita melakukan ibarat puasa. Kalau mau lebih sehat lagi, Senin dan Kamis. Tapi itulah. Proses kehidupan, tidak mungkin selamanya kita harus bekerja terus-terusan. Begitu juga dengan pencernaan kita ya. Butuh istirahat. Itu dari segi kesehatan. Nah, mengenai tentang sains dan teknologi, tentang ilmu pengetahuan, Islam sangat menganjurkan. Kalau dia sangat menganjurkan, maka jadi wajib hukumnya. Jadi saya lebih tepatnya mengatakan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum laki-laki, muslim, perempuan, muslimah, perempuan, muslim, laki-laki. Atau dalam ayat lain kan dikatakan Allah mengangkat gerajat orang yang beriman, orang yang menuntut ilmu ke beberapa tingkat. Artinya, penting menuntut ilmu. Nah, berbicara tentang ilmu, semua sudah ada pedoman dalam Al-Quran. Kalau kita mampu mencermati bagaimana kita menafsirkan, memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, maka kita menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama tentang penemuan lampu. Sebetulnya banyak ya, tapi ini yang sangat-sangat populer mungkin yang bisa saya bahas. Penemu lampu itu adalah Thomas Al-Fa Edison. Thomas Al-Fa Edison. Tapi nyatanya, teori mengenai lampu sudah dibahas dalam Al-Quran. Jadi sebelum ditemukan lampu oleh Thomas Al-Fa Edison, Al-Quran sudah membahas tentang lampu. Dalam surah An-Nur, ayat 35, dalam ayat itu ada kata kunci yang harus kita pegang. yang harus kita tanggai, yang harus kita garis bawahi. Apa bunyinya? Al-misbahu fi sujajah. Al-misbah. Coba cek surah An-Nur ayat 35, garis bawahi, ataupun catat, ajat, yang berbunyi, Al-misbahu fi sujajah. Sujajah. Misbah. Jadi misbah, misbah itu artinya lampu. Al-misbahu fi sujajah. Lampu itu berada di sujajah. Sujajah itu artinya kaca. Lampu itu berada dalam kaca. Coba kita lihat lampu hari ini. Kita lihat lampu hari ini berada di dalam kaca. simpelnya gitulah ya. Kalau secara teorinya panjang. Ada 30 menit kita bahas. pantulan ini segala macam dari sinar matahari ke bumi tanpa panjang ceritanya. Tapi secara umumnya jadi kita gambarkan kita analogikan seperti itu. Lampu itu di dalam kaca. Baru di ayat selanjutnya kau-kak. Kau-kau pun artinya bintang. Jadi lampu itu seperti bintang. Lampu itu seperti bintang. Jadi sebelum ada lampu kita berandai-andai dulu kalau kita tidak ada lampu kita melihat bintang. Kalau kita melihat bintang bintang itu bercahaya. Maka seperti itulah lampu. Siapa yang membahas pertama kali tentang lampu? Al-Quran. Al-Nur ayat 135. Nah selanjutnya lagi tentang oksigen dalam kehidupan kita. Ayat Al-Quran juga sudah membahas itu. Coba kita buka surah Al-An'am ayat 135 tentang sesak nafas karena kehabisan oksigen. Di situ dikatakan bahwa Allah berfirman siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatannya misalnya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah dia mendaki ke langit. Seolah-olah dia mendaki ke langit. Coba Anda pergi naik pesawat nih. Ya kan? Naik pesawat sup sampai ke atas mendaki langit sup terbang ke atas mendaki langit. Saya pastikan sesak nafas sesak nafas susah bernafas. ini bukan hanya cocokologi ya. Bukan hanya cocokologi. Ini real nyata berdasarkan fakta data nyata bahwa ilmuwan sudah melakukan. Setelah diselidiki dicermati ternyata ini sudah dikatakan dalam Al-Quran sebelum dilakukan oleh para ilmuwan. Seolah-olah dia mendaki ke langit. menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah dia mendaki ke langit. Kalau kita bahas tentang teknologi siapa penemu pesawat, siapa penemu gravitasi, bumi bulat atau datar, matahari yang berputar atau bumi yang berputar. Panjang kalau kita bahas dari detail dari awal sampai akhir, Al-Quran tetap memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan zaman. Dari zaman A sampai zaman Z dari masanya sampai masanya masanya sampai masanya dari masanya Adolf Hitler sampai masanya Erdogan Al-Quran sudah membahas segala macam bentuk aturan-aturan dalam kehidupan ini. bahkan sampai nanti akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Wa malumafiq ila akwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah video untuk memenuhi tugas KKN Kuliah Kerja Nyata membawa judul tentang hubungan agama dengan kesehatan sains teknologi. Oke ya. terima kasih. Terima kasih.